Pembunuhan Orang Asli Papua Oleh Tentara Indonesia di MAPI, Animha, West Papua Merauke kejadian pembunuhan terhadap OAP Orang Asli Papua yang dilakukan oleh Tentara Indonesia TNI dari Rider 600 Kalimantan di Bade, Distrik Edera Kabupaten Papi, tanggal 30 Agustus tanggal 1 September tahun 2022. Korban meninggal dunia atas nama, Bruno Aminim Kimko, dari suku Kati. Kronologisnya, korban dilaporkan oleh saudari Aurelia Diengon ke pos Rider 600 hanya karena hal sepele. Karena korban ini dalam keadaan beralkohol mabok, korban dijemput paksa oleh TNI. Padahal korban sudah tidur kemudian dipaksa untuk segera bamunkan korban. Setelah korban bagun kata anggota TNI kepada saudara korban dan masyarakat yang lain bahwa kami dapat laporan jadi kami nanti beri dia pembinaan seperti polisi membina gitu. Setelah korban dibawa dari rumahnya di kampung Mememu tanggal 30 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 8 waktu setempat menuju ke pos Rider 600, korban dianiaya sampai mati tidak bernyawa. Pagi tanggal 1 September tahun 2022, TNI bawa laporan kekeluar pukul 6.00 bahwa orang atas nama Bruno telah meninggal, jadi keluarga datang ambil jenasannya di pos. Pembunuhan Orang Asli Papua oleh Tentara Indonesia di MAPI, Animha, West Papua Merauke kejadian pembunuhan terhadap OAP Orang Asli Papua yang dilakukan oleh Tentara Indonesia TNI dari Rider 600 Kalimantan di Bade, Distrik Edera Kabupaten Papi, tanggal 30 Agustus tanggal 1 September tahun 2022. Korban meninggal dunia atas nama Bruno Aminim Kimko dari suku Kati Kronologisnya, korban dilaporkan oleh saudari Aurelia Diengon ke pos Rider 600 hanya karena hal sepele. Karena korban ini dalam keadaan beralkohol mabok, korban dijemput paksa oleh TNI. Padahal korban sudah tidur kemudian dipaksa untuk segera bamunkan korban. Setelah korban bagun kata anggota TNI kepada saudara korban dan masyarakat yang lain bahwa kami dapat laporan jadi kami nanti beri dia pembinaan seperti polisi membina gitu. Setelah korban dibawa dari rumahnya di kampung Mememu tanggal 30 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 8 waktu setempat menuju ke pos Rider 600, korban dianiaya sampai mati tidak bernyawa. Pagi tanggal 1 September tahun 2022, TNI bawa laporan kekeluar pukul 6.00 WIB bahwa orang atas nama Bruno telah meninggal, jadi keluarga datang ambil jenazahnya di pos.